Alhamdulillah 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 Kita akan bertemu di majlis ini Dan insya Allah Seperti yang telah kita Sampaikan pada Tahad yang lalu Bahwa saya pada hari ini Kita akan Mengubah kita Bantuan amal pada hari ini malam Insya Allah Ketika ini akan disajikan Seja rutin di Menteri Alhamdulillah Berbarengan dengan Mulainya kita Julgul Mara Dan pada pertemuan ini Kita akan menjelaskan Pengantar Semacam pengantar atau panggit Wagi kita sini Dan Untuk yang terlihat Dulu buku Dan ini Terjudul Sehari kemalam Sehari kemalam Dan di bawahnya Ada terjudul Yaitu Memaknai Setiap detik Kehidupan dengan Beramal Koleh Beramal sehari malam Artinya Dia Isi 24 jam Allah subhanahu wa ta'ala Beri kita 24 jam Mungkin Seorang manusia Beribadah 24 jam Ini yang menjadi pertanyaan Mungkin ada sebagian orang Mengatakan Ustaz bagaimana Seorang itu Dituntuk untuk beribadah Atau dia mengisi Waktunya 24 jam Dengan ibadah Itu tidak mungkin Sesahir Kalau kita Perkentik Makna ibadah Atau makna amal Maka Tidak akan mungkin Kita mengisi 24 jam Dengan ibadah Salat saja Pada awal Dilojifkan Atas umat manusia 50 kali Sehari Semalam Nabi Musa Berkata kepada Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya Umat itu tidak akan mampu Mengajarkan Salat wajib 50 kali Sehari Semalam Kemudian Diringankan Akhirnya 5 kali Sehari semalam 5 waktu Hari Semalam Jadi tidak akan mungkin Ya dari Dari kisah itu Tidak akan mungkin Seorang itu Beribadah Dengan makna Seperti ini Selama 24 jam Terus beribadah Ya Tapi Kalau kita perlu Makna Ibadah Atau kita perlu Makna Dari amal Maka bisa saja Seorang Insan itu Mengisi Waktunya Seluruhnya 24 jam Dengan pahala Dengan Amal-amal Yang bernilai Ibadah Apa? Amal-amal Yang bernilai Ibadah Banyak sekali Di sana Ketempatan Sebenarnya Peluang Ya agar kita dapat Memanfaatkan Waktu-waktu yang Allah Berikan ini Ya tentunya Manusia Ada waktu Ia bekerja Ada waktu Ia berikirahat Ada waktu Ia beri Beribadah Sebagai Ketua yang saya berikan Dan disini Sudah disebutkan Di dalam buku ini Jadi dalam Adat-adat Sholat Malam Ya Yang pertama Saya sebutkan Disini adalah Menyiapkan Menyiapkan Seorang malam Ketika tidak tidur Ya ketika tidak tidur Seorang itu Menyiapkan Menyiapkan Seorang malam Ada hadis Nah isa Tujuannya apa? Untuk menampak Ketuasa dalam Mengerti Ketangan Agar kita memperoleh Pahala Dari tidur tersebut Dari tidur Mungkin tidur kita berapa jam? Empat jam Atau lima jam Jadi empat dan lima jam itu Berputar Waktu itu Ya Darum jam itu berputar Sementara kita tidur Itu menghasilkan apa? Pahala itu Menghasilkan pahala Berdasarkan Harisah Rasulullah SAW Tidaklah seorang yang menyiapkan Selatan malam Lalu disalahkan oleh tidur ini Tertidur Tapi dia Setelah tidur sudah Sungguh-sungguh Ya berniat Untuk bangun malam Ya untuk bangun Untuk malam Melahirkan Allah akan ingin Dan baginya pahala Selatan malam Dan tidurnya itu akan menjadi sederhana Tidur bisa menjadi apa? Tidak apa? Tapi tidur yang bagaimana? Ya tidur yang seperti ini Seperti ini Dia meniatkan Sungguh-sungguh dia niatkan Dan Allah maha tahu Apa yang terlintas Dalam hati manusia Apa maksud dan tujuannya Ada orang yang berniat Tapi niatnya Jumlah tidak melakukan Tapi ada orang yang berniat Tuduk dia Tuduk-tuduk dia Kalau nanti bangun Dia mau tolak Malam Tapi kena kecapian kerja Malamlah buruk kata Tertidur dia Tiba-tiba bangun Sudah apa? Sudah agak sebut Ya Artinya Terlewatlah kesempatan Untuk mengatakan tolak malam Nah Kalau kondisinya seperti ini Maka tidurnya itu terhitung Sudah kok Jadi kita juga bisa memanfaatkan Waktu tidur Jadi sebelum tidur itu Kita harus punya Ya satu prinsip Satu ikat Satu niat Tujuan Bukan asal tidur Tujuan 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 Mereka mengatakan apakah kita mengibadakan itu untuk menghitung pahala. Iya. Kita menghitung pahala. Kita bukan seperti orang suci. Yang beribadah itu bukan untuk masuk keluarga. Dan bukan juga pernah takut dari adik. Meraka. Itu suci. Kalau kita nabi mengajakkan seperti itu. Eh. Nabi mengatakan atau tidak mengatakan adik lamim itu satu huruf. Tapi apa? Alif satu huruf. Lam satu huruf. Min satu huruf. Masing-masing huruf diganti jadi berapa? Sepuluh. Jadi alif lamim tiga. Tiga huruf. Jadi nabi juga menghitung-hitung pahala. Seperti kisir. Dan nabi mengajarkan supaya apa? Kalau kita servisio dan terpacu untuk apa? Untuk menjaga banyak ibadah. Dan memaksimalkan ibadah. Mana yang lebih banyak pahalanya? Itu yang didahulukan. Itu yang ditakutamakan. Benikinlah para salam dahulu. Sudah dikisir. Ada seorang yang masuk. Dia lalu sahabat-sahabatnya. Eh. Sahabat-sahabat nabi ada di sekitar nabi. Lalu orang itu mengucapkan salam. Sahabat-sahabat yang ada di sekitar. Yang akan menjawab. Ada yang menjawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang menghadangkan sepuluh. Datang lagi. Masuk lagi yang kedua. Ada yang menjawab. Ada yang menjawab. Alaikumsalam. Warahmatullah. Dua. Dua murid. Dan lagi yang lebih dari dan masuk. Dan mengucapkan salam. Dijawab. Ada yang menjawab. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Wabarakatuh. Tiga. Tiga bulu. Coba lihat. Ya. Mengucapkan salam. Menjawab salam. Kalau itu dijawab. Dengan sempurna. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Wabarakatuh. Ini lagi juga lebih. Jadi ini artinya. Ya. Nabi mengajar saja. Untuk menghitung-hitung pahala. Setelah dia hitam. Hasil buah. Walaupun keberan. Anjah hasabu. Jadi ini adalah satu. Kita akan ada pemikiran yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para mahabatnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Ibadah. Jadi. Dan itu kita ingin. Agar memperoleh pahala dari seluruh kondisi. Baik saat tidur maupun saat terjaga. Mu'adul Jabal dan Abu Musa al-Azari. Abu Musa al-Azari. R.A. Satu kebisah bermudah kawal. Berputar pikiran. Tentang amal-amal kuala. Mu'ad bertanya. Hai Abdullah. Yaitu nama Abu Musa. Abu Musa namanya. Abu Musa. Bagaimana cara kau membaca Quran? Maka Abu Musa menjawab aku membacanya secara berjiris. Setiap waktu. Setiap waktu dia baca Quran. Abu Musa bertanya. Lalu bagaimana cara kau membaca Quran? Hai Mu'ad. Maka Allah menjawab aku membacanya di awal malam. Lalu aku bangun. Karena aku meminta bukan bagian itu untuk tidur. Jadi apa? Dia baca di awal malam. Sudah sampai kepada batas kemampuannya. Dia tidur. Dia tidurnya untuk istirahat. Agar ketika bangun dia kita baca Quran dan semangat lagi membacanya bergaya alam. Belum mengatakan aku membaca apa yang Allah mudahkan bagiku. Aku mengharap pahala dari tidur. Untuk bagaimana aku mengharap pahala dari saat aku terjajah. Jadi Mu'ad pun jambal mengharap pahala dari tidurnya. Sebagaimana dia mengharap pahala saat dia terjajah dengan beramat. Ya dalam dolar lain menuliskan bahwa Mu'ad bertanya kepada Abu Musa. Bagaimana cara kau membaca Quran? Maka Abu Musa menjawab aku membacanya secara berdiri dan duduk di atas kendaraanku. Dan aku urusin dibacanya setiap waktu. Dalam setiap pemisi. Bahwa ini berat memang. Tapi kita mengetahui tanpa berapa lama kita bertahankan amal seperti ini. Mungkin hanya beberapa waktu dulu. Nah ini menjelaskan kepada kita perbedaan pemahaman. Kedalaman fisik diantara para sahabat. Dan tidak ucap lagi bahwa pemahaman. Mu'ad bin Jabal itu lebih tinggi, lebih dalam daripada Abu Musa al-Az al-Aqari. Karena Mu'ad bin Jabal ini dijelari dengan apa? Dengan julukan tokohnya para ulama. Dia adalah tokohnya para ulama di kalangan sahabat. Dia adalah orang yang berisau tentang halal dan haram. Jadi segini lebih begini daripada Abu Musa. Nah kalau Abu Musa beramalnya seperti itu. Nah Mu'ad bin Jabal dengan ilmunya. Dia itu beramal seperti yang jelasnya. Mu'ad melimpah. Ada penangguh, aku bangun dan aku bisa tidur. Aku mengharap pahala dari hidurku sebagaimana aku mengharap pahala dari saat aku terserjata. Jadi Mu'ad memanfaatkan waktu tidurnya untuk merengkup pahala. Untuk meraih pahala idam ibadina adzani Allah SWT. Intinya yang kondisi begini, dia mu'min, dia mu'min. Tidak ada sedangkan waktu yang terlewat begitu saja siadis. Kalau dia bisa, dan tahu bagaimana jalan memanfaatkan. Alhamdulillah hadir ala sallallahu wa'ala. Makanya, Ia memohon pahala pada saat tersendam. Seperti ia memohon pahala pada saat-saat dalam beranam. Karena waktu tersendam, apabila digunakan untuk membantu, menikahkan wairah, beribadat. Juga akan memaksudkan pahala. Ia jadikan sebagai wasilah. Tidak cukup sebagai wasilah untuk satu sejual. Ya, jadi ibadat. Maka wasilah ini juga berkirai pahala idam ibadina adzani Allah SWT. Maka dari itu tadi, yang kita buat begini sebut judul, yaitu memaknanya setiap petir kehidupan dengan beramal, beramal kuali. Jadi, tak mungkin. Jadi, tapi di sini akan kita sebutkan, amalan-amalan mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi. Sampai terakhir, sudah selesai begini, ya, sholat malam. Amal sholat malam yang dilakukan setelah orang itu bangun dari tidur, tidur malam. Nah, ini yang saya ingin menghidupkan ya Allah SWT. Baik. Nah, spilat tentang buku ini. Jadi, buku ini, di dalam buku ini, bagi mengunakan kita lihat, mayoritas hadis-hadis yang kita gunakan di dalam buku ini adalah hadis-hadis yang telah, mayoritas ya, yang telah ditasih dan ditasih oleh Tenggol Bani. Jadi, kita ambil dari buku-buku beliau, di tasih-tasih beliau. Ya, baik itu di bahaya dan istri, atau di bahaya atau di bahaya atau buku-bukunya beliau yang lain. Dan juga ada beberapa hadis yang kita ambil di tasih-tasih selain beliau. Ya, di tasih-tasih, di maksir, al-haqim, dan lain sebagainya. Tapi, mayoritas hadis-hadis yang ada dalam buku ini, itu di tasih-tasih, di sehatikan oleh Shem al-Aulman. Itu berkaitan dengan, apa-apa namanya, penggunaan hadis-hadis yang ada di dalam buku ini. Saib. Nah, di buku ini, saya menyebutkan ada tiga pengantar. Tiga kaedah penting. Sebelum masuk, ya, bab yang pertama, ataupun, bab yang pertama berkaitan dengan amalan, ya, yaitu amalan sunnah ketika bangun tidur. Nah, sebelum itu, saya menyebutkan tiga kaedah. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Yang kedua, mengeladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, menjadikan setiap umat yang bernilai ibadah. Artinya, setiap kegiatan. Setiap aktivitas. Nah, ini maksudnya adalah aktivitas. Jadi, setiap aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Nanti akan kita sebutkan di sini, bagaimana seorang itu, menyuapkan naci kemuliaan istrinya itu juga bisa bernilai ibadah. Main-mainnya dia dengan anak istrinya juga bernilai ibadah. Ya. Nah, maka kita akan menjelaskan satu ke satu. Dan sebelumnya ada Mufakima. Nah, di Mufakima ini, saya banyak mengambil dari buku Indokalim berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Nah, ini sudah saya pahamkan dalam beberapa bagian. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, manusia itu ada di antara dua waktu, dari waktu yang dia jalan kita. Waktu itu adalah waktu yang telah berlalu dan waktunya akan datang. Yang berlalu, sudah berlalu. Bagaimana kabar seluruh Arab? Ya. Waktunya akan datang. antar pihak. Yang berlalu, sudah yang berlalu. Artinya tinggal tenang. Wal-mu'ammalu, mentara yang kita cita-cita-cita kan masih gaib. Artinya, ya kita tidak tahu. Bisa-cita dapatkan, bisa. Cita-cita tidak. Bisa-cita didahului oleh kematian. Atau kita terhalang oleh sesuatu, bisa-cita tidak bisa mencapai cita-cita kita. Wal-mu'ammalu, Tapi yang pasti, walakadzah akan dati antar pihak. Bagimu waktu yang engkau jalan kita. Yang engkau ini sekarang ini. Yang engkau jalan kita sekarang ini. Nah, diberkati. Jadi kita berada di antara dua waktu. Dan kita, manusia, seperti yang kita jelaskan kemarin, diri al-amin, bagi yang hadir, kita itu diciptakan oleh Allah, semuanya, Allah ta'ala untuk ibadah. Tujuan kita hadir di bumi Allah ini adalah untuk ibadah kepada Allah semuanya. Ibadah kepada Allah semuanya. Itu tujuan kita. Dan kita harus menempuh setiap wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan itu. Kepada ibadah itu. Ia berupa menghidup ilmu dan sebagainya. Allah mengatakan, Agar mereka beribadah kepada tujuan masak. Maka, seorang muslim harus dan wajib memperhatikan setiap detik yang ia lalui. Jangan sampai desik itu terbuang bercuma tanpa ada nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ma'ala. Rubin dia. Maka dari itu Allah subhanahu wa ma'ala bersumpah demi masak. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Rubin. Kecuali orang yang mengisinya dengan apa namanya? Iman dan amal. Ilmu dan amal. Kemudian apa? Watawafil hafqi, watawafil sabar. Ia lihat. Tawafil hafqi, mendakwaskannya, menyampaikan ini kepada orang lain. Kemudian, watawafil sabar. Di dalam menjalannya. Ia setiap proses yang dia lakukan begitu. Ia usah kiri mengatakan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala bilang, menurunkan hujah atas manusia, atas makhluknya. Kecuali ayat ini, disayu sudah cukup. Karena kita katakan, kandungan yang terangkum di dalam ayat tersebut, atau di dalam surah tersebut, dikandungan. Intinya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan, kita tidak termasuk orang-orang yang merugikan. Dan Nabi juga, s.a.w. telah menyampaikan, pentingnya untuk memanfaatkan waktu ini, Nabi menyebutkan bahwa waktu itu adalah nikmat. Nabi mengatakan, ada dua nikmat yang banyak mempunyai manusia terpedaya, yaitu dan waktu yang Allah berikan. Itu adalah nikmat yang betul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintas. Ya, waktu itu adalah nikmat. Berdasarkan sabda Nabi tadi. Dan nikmat ini akan dihisa. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada manusia, itu akan dihisap. Tidak gratis. Artinya tidak lagi beri persumah begitu saja. Ya, kehidupan yang Allah berikan itu tidak diberikan gratis, persumah, begitu saja, tanpa ada hisapnya. Ada hisapnya. Nah, di sini nabi orang yang merenungi. Ya, berdasarkan nikmat Allah ini, dan, apa namanya, banyaknya dia melalaikannya. Jadi, dia akan, ya, banyak. Ini saling ini. Kenapa? Kenapa banyak? Ya, dari waktu itu sudah terkombor, persumah. Ya, tapi, apakah kita berputus apa dari waktu yang telah kita lewati, ya, dengan persumah itu, nanti akan berlaku. Nabi juga mengatakan, pergunakanlah yang lima sebelum datang yang dihantar. Artinya, kita memanfaatkannya. Irtinam, ya, diambil dari kata Rani'a Zanama, yaitu artinya, memanfaatkan, ya, memanfaatkan, memaksimalkan. Lima sebelum datang yang dihantar. Sebab, masa muda sebelum datang masa tua. Mumpung masih muda, kata orang, mumpung masih muda, ada kesempatan untuk ini dan ini. Kesempatan untuk ilmu, kesempatan untuk memperbanyak mesal, untuk menghadapi masa tua. Sebagaimana, nanti akan saya ingin menjelaskan, dalam majidik ini juga nanti, pada sesi kedua tentang, bagaimana sebenarnya kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya, khususnya anak perempuan. Ya, dari beberapa bukti yang sudah di luar dulu. Karena disini banyak, di antara kita yang masih mengabaikan. Ya, apa kata orang? Ya, Belajaklah kamu sebelum kamu memimpin. Ya, para Allah mengatakan, antara tuju, maksudnya ada yang membaca sesuai hidup, maksudnya sebelum kamu tua. Ada yang mengatakan sebelum kamu memimpin. Ada yang mengatakan sebelum kamu banyak perutahan. Karena semakin, bertambah kutiat kita, semakin banyak tuntutan kehidupan. Ya, semakin banyak tuntutan kehidupan. Ya, di mana kita harus dituntut untuk mencari nafkah. Ya, banyak hal-hal yang dibebanskan, ya, pada kita. Seiring mencapai tambahnya usia. Oleh sehingga itu, masa muda adalah masa yang, yang apa namanya, baik. Kesempatan emas untuk belajar. Jadi, jangan di sihat-sihatkan. Jangan di sihat-sihatkan. Masa sihatnya sebelum masa sakit. Wukum masih sihat. Biasanya sihatnya yang muda. Ya. Nah, biasanya kalau sudah 40 tahun ke atas, sudah banyak penyakit. Ya, asam urat, kolesterol, dan gitu ya. Ya, gula, dan lain sebagainya. Ya, sudah lah, sudah. Ya, sudah sioporosis. Sudah, tidak bisa. Duduk lama lagi, kita mau menguang untuk mencerna, pelajaran juga agak kuat lagi. Hafalan juga sudah mulai melemah. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya sebenarnya sudah kata-katakan, rugi. Sudah kata-katakan rugi. Kita tidak sebut terlambat, tapi rugi. Ruginya di mana? Masa muda yang pernah berlaku tanpa, keinginan. Wajinan, apabila kakrik, masa kaya, masih belum dilakukan masa miskin. Ya, mumpung masih ada harpa, maka guna, kakitot. Ya, mumpung masih ada harpa gunakan. Nah, nanti kalau harpa itu bertindak ke tangan orang lain, ya, maka sebenarnya juga menang orang lain, sebab bernama, tidak lagi. Kemudian, harapah takablah itu, kelihatan. Ya, manfaatkanlah waktu luangmu, waktu lapangmu, sebelum datang, masa muda sibuk. Dan, intinya yang terakhir, ya, ini merangsung seluruhnya, yaitu, wahaya tata kakabiyah maha'id. Pergunakanlah masa hidup sebelum datang ke, kematian. Karena kalau sudah ada kematian, kita gak bisa abalan, enggak bisa abalan. Artinya sudah terputus, harapan. Harapan sudah terputus. Sementara yang paling lezat dalam hidup manusia ini adalah harapan. Ya, orang yang masih ada harapan, dia masih bisa merasakan kelezatan. Tapi kalau gak ada harapan, gak ada yang lezat. Kalau mau tahu, tanya kepada orang yang sudah ikonis, mati oleh dokter. Ya, itu yang sudah diambilkan. Ya, gak ada harapan. Cisit harapan. Maka, ya, tentunya, ikonis kisit, apapun yang kita rasakan, gak ada lezatnya. Ya, maka kita kakakakan, ya, semakin itu memutus, kelezatan yang paling lezat, yaitu harapan. Maka, gunakanlah, ya, masyarakat hidupmu sebelum datang ke matiannya. Sebelum datang ke matian. Sebelum ajal muncul. Seperti itu. Jadi, ini merupakan wafiat yang sangat agung dari Rasulullah SAW bagaimana kita bisa memanfaatkan ya, waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, Ibn Al-Majim, Az-Jawziyah, di dalam, ya, kita punya al-Qawaih, mengatakan, ya, dalam judul, bagaimana cara memperbaiki diri. Bagaimana kita, cara kita memperbaiki diri, ya, memperbaiki waktu, memperbaiki kondisi kita, memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Belum ajakan, sesungguhnya, kau berada di antara dua masa. Di antara dua masa. Padahal, itu adalah umurmu, yaitu masa lalumu, masa yang akan datang, dan masa yang kau jalanin sekarang. Masa lalu, misalkan kita mengisi masa lalu, jawabannya tidak. Dengan apa kita bisa mengisi masa lalu? Itu dengan tawabat. Dengan sungguh-sungguh berum, tawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masa, miskaya, masa lalu kita bisa kita isi, walaupun sudah berlalu. Walaupun sudah berlalu, itu jelas sudah berlalu, dan bisa diulang kembali. kita banyak yang kenangan masa lalu. Ada yang disang, ada yang disang selam, tambah lejam lagi dan gitu ya. Yang terakhir kita disini, mungkin banyak mantan, mantan ini dan mantan itu. Dan nasib-nasib orang dia lebih tahu lah bagaimana masa lalu yang disini. Namun, apakah masa lalu yang disang itu tetap menjadi hilang? Begitu saja. Bisa, kalau dia menyiagakan. Bagaimana dia menyiagakannya? Dia juga tidak usi dengan tawabat. Maka cara untuk mengisi masalah-masalah lalu adalah dengan bertawabat-tawabatan nasib. Tawabat dengan tiga syarat yang harus ditemui. Yaitu yang pertama apa? Yaitu dia menyesali perbuatannya. Kemudian dia berazam untuk tidak kembali mengulainya. Dan yang ketiga, dia segera untuk menghambilannya. Kalau bapa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka bertambah satu syaratnya. Yaitu dia harus minta halal dari yang bersang-bersang. Kalau berupa barang, dikumpalikan. Kalau berupa kehormatan, maka diminta maaf kepada yang bersang-bersang. Untuk ini, untuk mewujudkan ini Nabi sampai menegaskannya dengan tegas sekali. Nabi mengatakan barang tiap yang ada hutang kekaliman pada saudaranya, maka anda lalu dia minta halal sekarang ini juga. Artinya pada hari ini. Atau semasa dia juga. Fal yatahallal minhul yuk. Andalah dia minta halal kepadanya hari ini. Sebelum datang, nanti masa, waktu di mana tidak ada lagi jirham dan jirham. Artinya dia tidak bisa mengebut dosanya itu, kesalahan itu dengan apa? Jirham dan jirham. Walakin al-hasanat wa syairan. Namun yang berbicara pada saat itu adalah sebaikan atau seburunya. Sahalah atau dosa. Jadi Nabi menegaskan hal ini. Ya bagaimana seorang itu berupaya untuk sungguh dia bersawafat kepada Allah SWT dari masa lalunya. Menegaskan Azamiya Allah wa fiyat. Nah dalam hal ini kita satu-satu mengambil contoh dari seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Lalu dia datang seorang pendeta. Dia tanya kepada pendeta itu apakah aku ada kesempatan untuk tawbah. Pendeta itu mengatakan wah tidak. Kamu sudah membunuh 99 orang. Tidak ada lagi kesempatan untuk bimu. Karena marah dia maka dia bunuh pendeta itu dengan masalah seorang yang sudah dia hadir. Lalu dia datang seorang alim. Dia bertanya kepada alim itu. Adakah kesempatan bagi sebuah bertawbah? Maka alim itu mengatakan apa yang menghalangi dari tawbah. Maka dia bersejala bertawbah. Setelah dia bertawbah orang alim itu mengatakan sesungguhnya takut tinggal di negeri yang buruk. Jadi tempat yang buruk. Maka pindahlah. Segera tinggalkan negeri mu itu dan pindahkan ke negeri pulang. Karena di tanah ada orang-orang yang menyembah Allah maka sembahlah Allah bersama mereka. Nah orang ini sungguh-sungguh bertawbah dari mangal alim yang hitam, kelam, legam. Menjaga serang-serang. Lalu dia segera bertawbah dan tawbahnya itu dia buktikan dengan dengan amal shaleh. yang harus diatur pada saat itu untuk menyelamatkan agamanya. Yaitu apa? Berhidrah. Pindah. Dan dia segera pindah. Dia tidak buang-buang waktu. Dia tidak pindah-pindah. Dia pindah. Saat itu juga ke negeri yang dihanjutkan oleh si alim pada waktu yang akan ajaran dia wabah. Ajarannya riba. Ya. Ajarannya ajarnya dia. Maka bertentarlah. Ya. Artinya berkelisih lah malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapakah yang akan membawa orang-orang ini? Ternyata setelah diopor ya. Dia berbeda dekat. Diputuskanlah antara mereka berdua pada dua monik-anik. kemanakah dia yang terjadikan? Apakah setelah negeri yang akan ditinggalkannya atau negeri yang tidak dituduhnya? Ternyata setelah diopor dia lebih dekat kepada negeri yang tidak dituduhnya. Maka dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Artinya dia mendapat husnur kawin. Coba kita bayangkan seandainya dia menunda-nunda hijrah. Seandainya dia menunda hijrahnya. Mungkin ya. Sesiapa namanya? Mungkin kejadiannya akan lain. Ya mungkin nasibnya akan lain. Mungkin yang akan mubaruhnya adalah malaikat azar. Bukan malaikat rahmat. Jadi orang yang jadi waktu ini menuju-menuju bertawabat. Dia ingin mengisi masalahnya itu dengan apa? Dengan tawabat. Agar kebaik keburukannya berubah menjadi apa? Kebaikan-kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menadakan lain. Tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan setelah dengan alasan yang benar. Dan sudah berjina. Dan berakhir pemelakutan itu kalau satu dari tidak berkara itu maka dia akan mendapatkan akibat dan berbuatan dosanya. Akan diubat jandakan baginya azab pada hari siamat dan dia akan sesal di dalamnya selama-lamanya dalam keadaan jinah. Kecuali orang-orang yang berkawabat beriman dan berahal soleh. Dia tunjukkan dia adalah orang yang berkawabat. Dia berkawabat dari bid'ah. Maka dia ragi untuk menggali ilmu sunnah. Sebagai mukti bosnya dia sungguh-sungguh taubat. Ada sebagian orang yang dia berkawabat tapi dia menggiat sendirinya jahil hingga ada kemungkinan dia kembali kepada kebid'ahannya. Kalau dia sungguh-sungguh dia berkawabat maka orang-orang dia hidupi dengan iman dan amal soleh seperti orang yang bertaubat tadi. Dia pembunuh tadi. Penjalan tadi. Dia sungguh-sungguh bertawabat beriman dan beramal soleh. jaraknya kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka lah yang Allah subhanahu wa ta'ala janti seburukan-seburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha bunaya artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjanti dosa-dosanya dengan pahala para orang mengikutkan dua makna yang pertama Allah janti dosanya menjadi pahala yang ada di dalam buku amalnya itu dosa dihampus menjadi apa pahala wah ini hebat agung berapa banyak dosa-dosanya kita dulu kita ingin agar itu produk menjadi pahala bagaimana caranya sungguh-sungguh lagi nabar dan buktikan ya kesungguhan kawasan dihampus atau yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal yang baik kalau dulu dia sudah mencuri misalnya setelah dia bertobat dari mencuri dia menjadi orang yang rajin bersedap kalau dia dulu dia adalah pelaku mis'ah dia berhimpah dalam mis'ah maka dia adalah orang yang sangat getol untuk mendukung dan menyebarkan sunah mempelajarinya menamalkannya dan menyebarkan bukti dari tawabat yang tersebut juga dan dengan itu Allah akan ganti pahala pahala menjadi pahala ekosif nah itu untuk masa yang siang lalu dengan istighfar dan tawabat dengan istighfar dan tawabat mudah-mudahan Allah akan mengganti kita dengan pahala nah kemudian masri akan datang kalau yang bertanya masanya akan datang bagaimana kita bisa mengisi masa yang akan datang sementara dia belum datang dia belum datang lagi bisok belum datang lagi 9 hari itu semis tanggal 29 sampai berapa 29 semis tanggal 29 sudah datang belum sekarang sampai tanggal 28 hari ahas tanggal 28 tanggal 29 belum lagi datang kita tidak tahu bagaimana kondisi kita kita tidak tahu kita kita bisa seharian kita dapat bagaimana bagaimana caranya Rasulullah SAW dalam menjelaskan kepada kita dalam semua hadir inna allaha khatabal khasanat wa sri'an sunma bayna da'ika kamang ammah dihasan bin salami ammah khatabah allahu innahu hasan tanjadilah wa inham mabhina fa'ilaha khatabah allahu as khas 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 ilah adi di'ifin ilah adi kathira setelah Allah menulis siap kebaikan dan keburukan amal apapun yang dilakukan oleh manusia baik maupun buruk itu Allah khatab Allah khatab dan Allah simpan sebagian yang disimpannya seorang pakaian darah melenggari rapi kapan kapan Allah akan menantikannya kepada kita inna Allah khatabal khatabal bersyiat lalu lalu Allah s.w.t menjelaskan barang siapa berniat melakukan sebuah kebaikan namun ia tidak jadi melakukannya maka Allah s.w.t menulis sebutnya satu kebaikan yang sempurna ya satu kebaikan yang sempurna jadi dia berniat menjelaskan amal konek besok jadi katakan begini saya tunggu-sungguh di besok adik saya mau puas saya mau puas saya mau puasa puasa itu azam yang ada di dalam hati tunggu-sungguh Allah maha tahu apa yang berpilip dalam hati manusia tunggu-sungguh dia pada Allah suarinya mati dia belum sempat lagi dia melakukan puasa atau malam yang mati dia artinya tanggal 29 besok dia hidup baginda berapal ya baginda berapal tapi sudah ditulis baginya satu pahala pahala puasanya ya pahala niatnya dan pahala puasanya dia berniat Allah subhanahu Allah hatinya itu tidak membeli satu pahala sementara dia belum menjalannya dan tidak menjalannya pada keburu mati ajal di imputnya ya tapi sudah dia terbisik Allah subhanahu wa ta'ala dia dihitung sedang menjalani hari esoknya dengan berkuasa nah demikian artinya ya kita bisa meneliti masa yang lalu dan kita juga bisa meneliti masa yang atas walaupun itu sudah berlalu maupun ya masa itu belum lagi dan tentunya antara kedua masa ini adalah masa yang kita jalani ke sekarang nah mana sekarang ya tanyalah kepada kita saya sedang sedang apa sekarang sedang apa sedang 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 bagus itu adalah amal soleh maka niat ikhlas dan niat sungguh sungguh dalam beramalinya mudah-mudahan itu kebaikan bagian merupakan hak Allah atas hamba itu dia sewaktu yang bertalung dalam hidupnya untuk mengenaikan kewajiban kabulia yaitu kewajiban-kewajiban yang bersifat ibadah yang dia bersembahkan kepada Allah untuk mendesakkan dirinya kepada Allah jika si hamba memuji waktunya dengan ibadah yang wajib di alasan saat itu maka ia akan maju ke depan menuju Allah kita ini dalam perjalanan perjalanan kemana perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya semakin bertambah usia semakin besar kita kepada pertemuan itu maka dari itu kemarin kita kalau kita bicara masa depan masa depan manusia itu adalah akhirat kalau antem ditanya itu hari apa jawabnya hari menit ya itu hitungan biasa normal seperti itu itu hadisnya tapi bagi Tuhan mu'mim bagi Tuhan muslim itu akhirat kenapa dikatakan seperti itu karena kita tidak tahu mana tahu besok adalah akhirat kecil bagi kita siamat kecil itu mana tahu tidak ada yang tahu dimana dia akan dia akan mati di bumi mana dia akan mati jadi kita kata ajal kapan kapan dan maka dengan kita katakan prinsip seperti ini maka dia akan terpacu untuk segera sesegera mungkin dan tidak ada peskif untuk melakukan yang terbaik baginya saat ini yang terbaik baginya saat saat ini atau yang terbaik baginya saat ini hari dan hari jadi kalau dia mengisi wakunya dan ibadah yang wajib maka dia akan maju dia akan maju artinya dia akan semakin cepat perjalanannya menuju apa yang ingin disapainya Yesus Allah s.w.t sebaliknya dengan mengikuti hawa nafsu bertantai dan menganggur artinya tidak ada amal apa-apa jadi yang mengabaikan dan melaraikan waktunya kesempatannya masa ia sempur berkebelakang seorang hamba kalau dia tidak melanggar maju dia pasti bergerak mundur tidak ada yang berhenti di tengah jalan sebagaimana jam itu kalau kita lihat dia tidak berhenti setelah jam berhutang jam terus berhutang itulah waktu kita tidak berhenti dia tidak lelah berhenti maka kita jangan lelah beramah sampai waktu yang telah Allah menunjukkan datang kepada kita Allah s.w.t mengatakan limansya aminkum ayat dan ma'aw yata akhap ia itu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mau mundur artinya pilihan kata Allah s.w.t ada di tangan kita kita menjadi orang yang maju atau mundur pilihan ada di tangan kita kita mau meningkatkan kualitas jiri kita dihadap Allah atau sudut sebaliknya semakin ya turun dan semakin rendah itu pilihan ada di tangan di tangan manusia ya di tangan manusia manusia tidak dipaksa untuk itu dia punya kehendak dan kehendak dia berada di bawah kehendak Allah s.w.t yang kita katakan wah saya sudah terpolar seperti ini jadi orang buruk seperti ini jangan katakan seperti itu itu pilihan kita kita ingin bersantak untuk menjadikan diri kita seperti seperti itu walaupun itu dibawa kehendak Allah s.w.t dari mikir jadi kita melanjutkan jika tidak maju maka ia pasti mundur ke belakang ya itulah jadi kehidupan yang berlalu dengan cepat waktu sangat cepat menuju sawda atau neraka ada yang melaju cepat dan ada kula yang bergerak lambat ada yang terus maju dan ada kula yang senang biasa mundur dari waktu dia mundur artinya semakin jauh dia dari tujuan tidak ada orang pun yang berhenti di tengah jalan hanya saja dalam perjalanan ini dalam perjalanan menuju Allah mendekati Allah ada yang berbeda arah tujuan satu nah kalau sudah berbeda arah tujuan kalau sudah berbeda manhad tidak sudah berbeda ke kanan ke sekiri tidak ada harapan ya tidak ada harapan orang yang sudah berbeda manhad juga lagi orang yang manhadnya menyimpang hidupnya juga entah dimana dia tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa nah kita lihat sebanyak orang-orang yang menyimpang manhadnya itu Allah subhanahu wa ta'ala kesatkan dia dari biar al-ilmu itu ada dua satu Allah subhanahu wa ta'ala kerosokkan dia di dalam ilmu yang bertambah menyimpangnya atau yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalanginya dari apa dari ilmu yang benar kalau dia sudah berbeda dia adalah dari manhad yang benar dari akidah yang benar nah itu dapat kita lihat sekarang ini ilmu dari orang-orang awam tanpa manhad tanpa akidah tidak tahu danilah para tujuan hidupnya nah kalau sudah seperti ini tidak ada harapan yang kedua dan ada pula yang berbeda itu orang-orang yang berbeda itu orang yang berbeda satu manhad dengan para nabi dan orang-orang masalah yang terdahulu para sahabat satu jalan dia dia gak belok ke kanan ataupun gak belok ke kiri dia tetap di atas jalan itu jalan yang dilari oleh orang nabi manhadnya benar hanya saja dia berbeda akselerasi kesepatannya itu dia sangat lamban orang-orang sudah berlari cepat dia masih mundur terus jalan mundur bukan jalan jalan nabi nah dia berada di atas manhad setelah itu dari misi ada yang dia terus maju ke depan dia terus meningkatkan kualitas dirinya dia terus dia terus dia terus dia terus meningkatkan ibadahnya dia terus meningkatkan kelimunan amalnya hingga kecepatannya semakin cepat nah ada pula yang jalan di tempat Allah 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 dia mundur ke belakang bukan lahir ke belakang justru malah menghambat perjalanan yang menghadap dan menemui Allah subhanahu wa ta'ala artinya dia malah di ibadah dia malah untuk menuntuk ini akhirnya perjalanan juga bukan bertambah laju malah mundur ke belakang Nabi s.a.w. mengatakan dalam hal ini gak ada yang menolak jadi amal Nabi mengatakan manbati amaluhu laju seribihi natamuhu barang islam yang lambat amalnya maka gak akan bisa cepat berjalanan dengan natapnya artinya gak bisa kita andalkan maka anaknya ustaz anaknya ulama anaknya kiai anaknya orang soleh anaknya orang soleh soleh itu simpat bagi bapaknya bukan bagi dirinya ya kuasa ini ahli baik jadi keturunan Nabi itu tidak menolong yang membati amal lupa nabi bersiapa yang lambat amalnya ya maka tidak akan cepat perjalanannya dengan apa dengan natapnya gak akan bisa ditolong dengan apa dengan natap itu yang paling mulia diksi Allah yang baik bersatua oleh karena itu bapaknya mengatakan barang siapa tidak mengisi waktunya untuk Allah dan dengan ketujuk Allah itu dengan sunnah maka menimbang biaya hidup lebih baik mati artinya apa bukan artinya dia artinya matinya itu lebih baik daripada hidupnya kenapa hidupnya itu menampak senangka atau dirinya ada orang yang panjang umurnya boros amalnya yang paling bagus adalah yang panjang usianya bagus amalnya itu yang paling bagus panjang usianya diberi umur panjang oleh Allah dan melipah faedahnya banyak orang banyak penggunaannya bagi manusia bagi hamba orang 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 yang berhenti berhenti waktu untuk Allah maka ketimbang dia hidup dari Allah apabila orang hamba sedang memperjalan salah maka ia hanya peroleh bagian dari seorang yang dilatihkan dia dengan khususus dalam ibadah sendiri orang yang sama sama ibadah itu pun berbeda-beda di sisi Allah s.w.t ini perbandingan yang ada di sini atau dua orang s.w.t menerjakan salah itu pun di sisi Allah s.w.t berbeda antara salah yang ini dengan yang itu kita tergantung dengan susuknya bagaimana dia menyempurnakan soal bagaimanapun perbandingannya antara orang yang salah dengan orang yang tidak tidak salah antara orang yang beramal dan orang yang tidak beramal nabi s.w.t mengatakan setiap hari semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya setiap hari terbit matahari setiap orang melanjutkan perjalanan hidupnya baru hanya ada dua kemudian seluar mempertaruhkan dirinya dia hidup melanjutkan perjalanan hidupnya seluar dari rumahnya bangun dari hidupnya untuk mempertaruhkan dirinya nasibnya sedang dia pertaruhkan nasibnya sedang dia pertaruhkan kemana dia mau langkah apa yang mau dia diri surga ada di hadapannya ada di tangannya dia mempertaruhkan dirinya mempertaruhkan nasibnya ada yang mengegatkan dirinya dari hadir neraka dan ada pula yang mencelatakannya ada yang melembarkan dirinya kepada adik adik hidup dalam adik kebaikan 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 oleh kerana itulah kita perlu mengetahui dinar dinar nabawi dalam setiap gerak langkah dan kesiapan kita sehari-hari hingga setiap kehidupan yang kita lalui itu benar-benar bernilai di Allah s.w. bermanfaat bagi khas bagi dirinya nah di dalam buku ini ya ya kami berusaha untuk merangkum sebuah tanluan ya bagi aktivitas muslim sepanjang hari ya siang dan malam semenjak ia membuka matanya bangun di pagi hari hingga tidur kembali dan bangun di tengah malam sesuai dengan yang ditentukan oleh peladan dan yang paling mulia yaitu Rasulullah s.w. ya dan dengan menerapkan sunnah-sunnah ini insyaallah s.w.t kita dapat memilih waktu dengan nilai baik-baik kira-kira itulah dia inti dari buku ini jadi bagaimana kita memaknai memaknai menurut waktu yang berlalu kadang-kadang begitu kita sebagaimana yang dikatakan dalam sudah bertambah atau susi banyak sebenarnya tempatan yang bisa kita manfaatkan tapi kita siap-siap seperti itu yang kita katakan kita membuka yang satu kelas untuk bahasa orang sudah berjalan dua tahun tanpa terasa sepertinya baru kemarin masuk kelas tadi tiba-tiba sudah sampai kembali kepada fisik yang kita tanpa terasa sudah sampai kepada fisik itu mungkin kita menjalankannya kemudian kita keluar atau kita merasa wah tidak ada kemungkinan saya bisa luas seharap tidak butuh rasa saya belum menjawab akhirnya dia tidak akan sampai kepada fisik itu jadi bagaimana kalau tidak ada seinginan dan tidak ada kikiran dalam hati dalam otak kita jangan berharap kita akan sampai kepada satu fisik tidak ada fisik yang akan tercipta kalau tidak ada niatan dalam hati tanpa terasa tiba-tiba sudah dua tahun orang-orang sudah bisa begitu ya kita dua tahun masih begitu saja tidak minta dan begitulah ya kadang-kadang kita lebih dikalahkan dengan apa ya dengan kelemahan kita oleh karena itu Nabi mengatakan apa artinya berusaha usaha dulu minta pertolongan kepada Allah jangan lemah jangan lemah jangan lemah nah kelemahan itu datangnya dari asetan asetan yang menggambarkan warna yang lemah gak bisa mari kita sampaikan ya dari penjelasan dari apa namanya Ibn Usaini ya bagaimana seorang itu menanggut ilmu dia punya potensi dia punya kemampuan untuk itu bisa sebenarnya ya kalau untuk urusan-urusan dunia saja manusia begitu semangat bisa katanya bisa ya kenapa di dalam urusan-urusan akhirat baru ini kita gak mengadakan bisa sebenarnya bisa cuma asetan menggambarkan kelemahan pada kita hingga kita ajaib dan ajaib itu adalah satu hal yang Nabi SAW berlindung darinya itu tiap doa pagi dan petang aku berlindung dari apa malas dan lemah malas dan lemah nah disini tidak akan ada motivasi tidak akan ada semangat untuk apa untuk meraih yang mencukupkan dengan apa yang sudah ada sementara dia tidak ada apa-apa dia gak ada sebenarnya gak ada apa-apa pada dirinya tapi dia sedang merasa cukup dengan apa yang ada ada apa dia gak ada apa-apa nah ini yang akan disini itu yang perlu kita ya sebenarnya perbaiki ya dari diri kita nah tadi saya sebutkan dalam buku ini ada tiga mupertima ya macam pengantar tanggir tanggir itu pengantar sebelum masuk kepada buku ini nah disini di dalam buku ini dibatang amal-amal nah ada tiga landasan yang penting untuk dikesal yang pertama untuk sejati yang kedua menelah karena dua ini merupakan secara kabar hangat diterimanya hangat saat itu malam kita ini itu dua cara yang penting yaitu apa siaklah dan mengenuhi dan sesuai dengan apa dengan sunnah Rasulullah s.a.w. dan yang ketiga adalah aktivitas duniawi ya kalau ibadah dua caranya siaklah dan sesuai itu amal-amal ukrawi apa amal-amal ukrawi nah dimana ada amal-amal duniawi nah amal-amal duniawi ini satu yang perlu kita perhatikan di sini adalah menjadikannya mentransformnya transformatikannya menjadi apa menjadi pahal menjadi satu aktivitas yang bernilai bah bah ini tiga muka dimain penting satu satu yang bernama adalah niat yang ikhlas niat yang ikhlas ikhlas dalam beribadah ini merupakan tonggah agama ikhlas itu merupakan landasan semua amal landasan semua kebaikan landasan untuk memperbaiki hati membersihkan hati itu harus dimulai dari ikhlas itu proses awal ya sebagaimana kita akan membersihkan sesuatu maka membersih awalnya adalah ikhlas pembersih awalnya adalah ikhlas kita tidak ada kita menyentikan hati kita dari kotoran apapun tanpa memulai dengan ikhlas berkiklasi merupakan berajak ke tinggi dalam agama dalam agamanya ada tiga malafis ada tiga martabat ada tiga negara yang pertama adalah al-imman yang kedua al-imman dan ini adalah al-imman 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 itulah keikhlas puncak dari keikhlasan itu adalah ikhlas puncak dari keikhlasan adalah ikhlas dan ikhlas ini juga bertingkat tingkat seseorang maka dari itu para ulah ketika menjelaskan hadis sesungguhnya setiap sama bergantung niat dan setiap orang akan dioreng sesuai dengan yang dia ingatkan para orang mengatakan hadir ini menyamai sepertiga agama kalau agama itu dibagi tiga maka sepertiganya adalah hadir ini yaitu niat niat adalah sepertiganya niat adalah sepertiganya begitu pentingnya niat ini maka dari itu begitu besar penerbangan ini sehingga suatu talak yaitu Abdul Fadir Mubarak mengatakan perubahan yang diperlir ke perubahan yang diperlir ke perubahan yang diperlir berapa banyak amal-amal besar dan betul dia adalah amal besar seperti jihad sodakor menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya amal besar susah menunjukkan kecil di sisi Allah subhanahu wa'ala karena niatnya bahkan tidak berkira ini sama sekali di sisi Allah subhanahu wa'ala karena niatnya sebaik contoh ada dua orang yang berdiri mereka adalah orang-orang yang tidak amal bahkan amal ini amal yang sangat besar yang pertama adalah orang yang berjihad puncak dari amalan dalam islam artinya perang menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa'ala yang risikonya adalah mergang nyawa dan orang yang beramat ini sudah sampai kepada tahapan itu artinya dia berperang dan sedang mergang nyawa berat untuk pernah mergang nyawa belum kalau mergang nyawa tidak di sini mergang nyawa itu berat amal berat amal besar dia dalam misi Allah subhanahu wa'ala maupun dalam pandangan manusia atau kebisah yang ternyata orang yang melakukannya ini niatnya tidak sesuai dia melakukannya itu semua agak disebut pengurani agak disebut mahal dia ternyata dia mengejar sebutan mengejar sebuah sebutan dan dia tidak beroleh sebutan dia dia tidak mendapatkan apa-apa dari kanoninya bahkan dia diseret dan dileperkan ke dalam api beskar amatnya menjadi kecil karena niat disana merupakan amal istri berapa banyak disana amal-amal yang terkini sederhana dalam pandangan manusia dalam pandangan manusia tapi beskari Allah dengar niat banyak contohnya ya ini saya berikan beberapa contoh ya dalam pasalnya dalam pasal jangan berikan amal kebaikan walaupun berhasil banyak orang yang meredikan amal amal yang sisi nabi mengatakan janganlah kamu agak satu kebaikan walaupun ketika kamu bertemu dengan saudara ya bertemu dengan saudara dengan saudara kita dengan teman kita dengan sahabat kita dengan menunjukkan wajah yang seriat itu sebaikan kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati seorang mu'min itu adalah satu kebaikan ya dan itu berminai di Allah subhanahu wa ta'ala banyak faedahnya ya banyak faedah yang cuman lihat kalau saudara kita beruntung dengan kita hati wajah ya dia terhibur dia terhibur senang dia senang hatinya ya mungkin tumbuh kolektionalnya gara-gara itu gara-gara ini tapi kalau kita pasang muka mata ya muka cemburu ya jantungan dia menjelaskan hatinya naik gula dana dan sudut rugi di manusia coba lihat ya jangan akan anda premis untuk sebaikan walaupun hanya sudut ini yang kau berikan kepada kepada saudara ya seperti halnya juga ya kita lihat Abdul Al-Biz Umar dia pergi ke Pasar hanya menyebarkan salam kepada orang-orang yang dari Pasar salam ya amal yang lihat nya mudah kita menunggu mudah kita kita ucapkan apa salam kepadanya dia menjawab kita mendapat pahala kebaikan jadi itu mendapat kebaikan ya dari interaksi itu dari interaksi salam itu di koneksi dengan dunia Allah ya demikian di dalam rekening amal itu demikian itu para sahabat yang lain berhudus berhudus selesai berhadap lalu dia mengerjakan suara dua lapan ada orang yang tidak terkenalkan masuk sosial karena memberi minum seorang yang tidak harus ada yang masuk sorga gara-gara menyinggirkan dan buah dari peninggir dari penuh jalan dia ada gangguan di penuh jalan dia sejil mas sosial dari itu jadi banyak orang-orang yang sosial karena amal-amal yang terlihat sejil kenapa karena niatnya yang menyinggirkan suatu suatu menyinggirkan dan menyinggirkan begitulah penyaruh niat itu semakin besar kita melakukan amal itu maka semakin besar juga milainya jadi Allah s.w.t dan suatu amal itu akan menjadi bakok abadi besar di tengah-tengah manusia bermilai jizri Allah dan terus menghentikan pahala dan pengamalnya dengan niat yang ikhlas saya pernah sampaikan kisah bagaimana dulu Imam Malik menulis kitab muatok pernah ya muatok beliau itu seperti ini satu jiris yang tidak sederhana dibandingkan dengan muatok yang lainnya yang lebih berjiris-jiris dan sebagainya seorang muridnya berkata mengapa untuk apa lagi kamu tulis buku muatok ini sedapanya di sana muatok muatok yang lainnya yang lebih besar yang dipakai di pemerintahan yang dipakai oleh Amri apa namanya waliyul Amri jadi lututkan di pemerintahan buku-buku muatok pada masa ini Imam Malik hanya mengatakan manusia di bawah barang siapa yang melihatnya jilah misalnya dia akan apa abadi dan apa yang beliau mengatakan itu terjadi tapi sekarang ini dia akan mengejutkan muatok selalu kita katakan muatok itu apa muatok Imam Malik padahal di sana ada muatok muatok yang lainnya lebih besar dan lebih populer pada zamannya daripada muatok Imam Malik tapi ikhlas membuat muatok ini menjadi bekal walaupun ukurannya kecil ikhlas membuat muatok Imam Malik itu menjadi bekal walaupun bukunya kecil tidak seberapa dibandingkan dengan yang lain dan membuat bukun itu awet sampai sekarang awet sampai sekarang sampai sekarang sampai detik sampai hari ini yang namanya nafkah muatok manusia yang dipegang oleh para ulama dan ada di maktabah-maktabah di perpustakaan-perpustakaan yang ada di dunia baik di apa namanya di Arab India maupun di Eropa itu hanya muatok Imam Malik dan cara yang ditulis oleh para ulama yang sampai naskah manusia kepada kita itu cuma muatok kekali itu lah itu sangat mengherankan dan begitulah dia pedahkatnya apa niat yang sihlak kekali itu dan kadang-kadang itu di luar malam manusia tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita maka dalam kita semakin mengikhlaskan niat kita dan niat sihlak ini bertingkat-tingkat bukan satu tingkatan antara dua orang itu dibedakan dengan ikhlaknya walaupun secara lahir gerakannya sama gerakannya dari awal sampai akhir seperti apa kata nabi tapi berbeda risiko Allah dengan gadarnya semakin ikhlas alam itu maka semakin besar di jangg lainnya risiko Allah yang paling tinggi di dalam agama yaitu demikian dan niat yang lurus lagi ikhlas sangat besar pengaruhnya bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia keberkahan akan senang biasa menyertai langkahnya akan senang biasa yang menyertai amal yang dilakukan dengan ikhlas dan tujuannya akhirat tujuannya apa akhirat orientasinya akhirat nabi s.a.w. mengatakan bareng siapa nangkana di asiratu hammamu bareng siapa akhirat yang menjadi tujuannya dia amalkan ini dia lakukan ini tujuannya akhirat mengharap mahalah di hisi Allah s.w.t Allah menjadikan hatinya menjadi kain menjadi lapang jadi dia menjadi seorang yang lapang hatinya jadi tidak melihat dan melihat apa yang ada di tangan manusia jadi orang yang zuhur dan warah cukup dengan apa penah cukup dengan apa yang Allah s.w.t memberikan kekayaan dalam hatinya nah ini diberikan kepada Allah s.w.t kepada orang-orang yang senantiasa menjadikan akhirat sebagai tujuannya dan Allah s.w.t akan menjadikan mudah semua urutan walaupun berat yang dijalainya tapi terasa mudah baginya kenapa karena tujuannya akhirat orang yang tujuannya akhirat seberat-berat ya cobaan yang Allah berikan kepadanya menjadi mudah karena tujuannya apa akhirat tujuannya akhirat tujuannya mengharapkan pahala jadi Allah s.w.t tidak ada yang terat berpisah dia dari dunia yang cintainya tidak terat kenapa orang yang katinya akhirat dan akan datang kepadanya dunia dunia akan mendatanginya dalam cara tentu dan artinya apa yang sudah dibagi dunia akan datang kepadanya walau bukan itu yang ditejarnya dia mengejar akhirat tapi dunia akan menyerzainya walaupun itu tujuannya itu saya terjari di umani fisik rahimah orang yang tujuannya itu bukanlah mengejar apa mengejar sebutan dunia dia menentuk ilmu itu untuk akhirat untuk mengangkat kejahilan dari dunia untuk mengajarkan orang-orang yang kurang berhutum belum mengetahui untuk mengejar saya Allah s.w.t tidak ada sejuan-sejuan lain bukan mengejar sebutan bukan mengejar hal-hal atau tetapi hal-hal sebutan yang baik itu menyertainya datang kepadanya tanpa dia kejar tanpa dia inginkan dan tanpa dia maksud jadi mendapatkan sebutan yang baik dia mengejarkan dunia dunia berdatang kepadanya dalam keadaan tuntuk dan hilang sebaliknya orang-orang di dunia hal-hal barang siapa yang dunia untuk dikejuannya dia beramah dia beribadah semata-mata mengejar dunia orientasinya dunia semata maka Allah jadikan kefakiran diantara kedua masanya yaitu dia akan senantiasa dihentui penyakit takut miskin takut takut takir takut berpisah dari apa-apa yang disukai dan disintai itu dunia takut berpisah karena kalau kita berpisah di sesuatu maka konsekuensinya adalah kita pasti takut berpisah dari yang kita cintai tapi kalau kita berpisah itu karena Allah maka kita tidak akan takut berpisah dari ini oleh itu dimukir dari para para terhulu seperti umur dia tersenyum di sisi kukur anaknya kalau orang kenapa dia tersenyum padahal seharusnya adik dia mengadakan anak ini kesempatan bagiku untuk masuk ke dalam seorang kegitu jawabannya karena kejuannya orang yang datunya akhirat dia mencintai anaknya berpisah Allah nah kalau kita mencintai anak kita bukan karena Allah berpisah adik gila kenapa berpisah dari anaknya berpisah dari harganya gila kenapa dia gila karena dia mencintainya bukan karena Allah bukan akhirat misalnya jadi dan akhirnya dia tidak kuasa untuk menahan perpisah dari yang mencintainya dan juga orang yang begitu mencintai profesinya mencintai pekerjaannya mencintai hartanya begitu Allah tutupkan dia dari apa yang mencintainya itu tadi masuk RSG masuk rumah sakit di kenapa tidak kuasa tidak mencintai dari cintainya itulah pisaan bagi siapa yang mencintai bukan karena Allah berat kisah yang berat Rasul mengajakan Allah jadikan pemakiran takut takdir di hadapan matanya di bayangin ketakutan sebut ini apa Allah jadikan sulit semua urutannya berat sulit susah susah kemudian yang terakhir tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang pernah dituliskan baginya tidak bertambah dan tidak berkurah walaupun dia begitu berambisi untuk meraihnya untuk bangkuhnya tapi tidak bisa kenapa tidak disaksikan yang mendapatkan itu sudah mati-matian dia untuk mengejar itu ruginya yang siapa saja yang menjadi dunia sebagai tujuannya oleh itu menikmati adalah kita mengiklaskan setiap amal yang kita lakukan karena Allah mengharapkan pahala Allah s.w.t sampai latih ikhlasan ya tertinggi tingginya sampai kita meraih ya tingkatan yang paling tinggi yaitu al-Islam kemudian kaedah yang terbuah adalah menadani sunnah rasulullah s.w.t ibadah itu tawkihiyah para Allah menjelaskan yang namanya ibadah itu tawkihiyah tawkihiyah itu akhirnya harus ada dagingnya Allah tidak akan menerima ibadah yang tidak ada tuntunan sunnah nabi yang menjelaskan masalah itu nabi mengatakan siapa yang beramal tanpa ada ketentuan dari kami maka amal itu tersolat sebenarnya sunnah nabi itu sudah cukup lebih dari cukup untuk mengisi waktu kita 24 jam beramal dengan sunnah sudah cukup tidak perlu dari sahabat melirik amal amal jidah menyembuhkan diri dengan amal amal jidah sunnah saja amal amal sunnah setiap belum semua bisa kita lakukan sehari semalam lalu mengapa kita tibuk melakukan amal amal jidah untuk apa kita menghiburkan diri dengan amal amal jidah dalam hal ini saya menjelaskan di sini perbacaan halimah musah menjelaskan kepada kita bagaimana seorang muslim itu bisa menjelaskan waktunya sehari semalam dengan amal amal sunnah tanpa perlu amal selainnya halimah musah mengatakan ketika menjelaskan tentang sunnah nabi yang melarang kita menamatkan kur'an kurang dari tiga hari sunnah nabi itu menamatkan kur'an kur'an itu tidak boleh kurang dari tiga hari baru minimarnya tiga hari kurang dari itu tidak boleh misalnya menamatkan kur'an dalam waktu satu jam tahapun dia baca atau dua jam atau satu hari habis waktunya nanti untuk baca kurang kemudian menuntut ilmu penyakapan mencari nafas penyakapan mungkin juga dia akan mengorbankan kewajiban kewajiban terhadap keluarga ataupun secara masyarakat karena dia menamatkan kur'an selama satu hari sunnah nabi tidak seperti itu sunnah nabi itu mengajar kepada kita menamatkan kur'an itu harus minimal tiga hari satu tujuh hari itu minimal sebagaimana kita lihat nabi mengajarkan kita habis berpikir berapa kali subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allah alhamdulillah 30 nabi tidak mengajar kita setelah bacalah subhanallah seribu kali alhamdulillah seribu kali Allah berpikir tiga ribu kali kalau itu habis habis pikir langsung terpisah dia atau kalau dia mengajarkan senah seperti itu itu bukan senah maka akan terlantai langsung terlihat kenapa belum habis pikir apalagi sebagian kelompok karekat ada yang menganjutkan untuk baca diterima sampai dua lima ribu kali kapan waktu untuk sediakan lainnya nah itu tidak sesuai dengan sunnah nabi dan itu jelas bid'ah sunnah nabi mengajar sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia itu sifat dari sunnah rasulullah s.a.w. kalau kita terliti selusuri semua sunnah yang diajarkan oleh nabi itu semuanya sesuai dengan fitrah manusia sesuai dengan hajiz kebutuhan hidup mereka tidak berenangan maka dari suai yang menjelaskan seandainya seseorang menamalkan Al-Quran dengan takdir dalam waktu takut satu pekab tujuh hari dan ia secara rutin mengamalkannya dan seorang menjadi amaran yang utama setungguhnya agama ini mudah adzini yusru demi Allah membaca sepertinya Al-Quran dengan bacaan yang takdir dalam surat sahajiz disertai dengan menjaga surat surat suha sahil masjid jika fikir yang maksud dan suha doa sebelum tidur bangun tidur berikir sehingga surat waktu sahur menunggu ilmu kemudian amal maaf naik mungkar memberikan dirinya kepada orang jahil menunggu orang maaf dan macam itu amal maaf naik mungkar disertai dengan melaksanakan surat pagu berjama dengan khusus dan semakinah dan amal lainnya seperti memperbanyak kedapa munyambut salib takut rahim tawang berkes selat kenapa semua itu sungguh merupakan suatu kesimbukan yang sangat agung dan merupakan makam golongan kaman dan wali wali Allah yang bertakwa artinya itu sudah lebih dari cukup untuk mengisi waktu memulia amal amal jadi tidak ada waktu lagi untuk wiri untuk fikir-fikir yang bid'ah untuk amal amal yang bid'ah tidak ada waktu lagi sudah cukup menanam itu jadi akisilah 24 jam dengan sunnah nadi sholah dan lain bagi nah itu ya pun keusamaan mengamalkan sunnah ini sudah makhruf dan kita sampai kemudian yang terakhir adalah menjadikan setiap amal berkata ibadah bagaimana kita terpahir bersama seorang suami istri melakukan persetujuan itu adalah nikmat nikmat yang Allah subhanahu wa'ala berikan kepada manusia dibalik nikmat itu ada pahala dibalik nikmat itu ada ada pahala bagaimana dia memperoleh pahala dibalik nikmat itu dia melakukannya untuk menjaga dirinya niatnya untuk menjaga dirinya haram berkata nabi mengatakan wahimu ini anak itu sadatah pada persetujuan yang ada salah satu orang dari kamu itu adalah sadatah dia mendatangi istrinya dia menjimai istrinya itu terhitung sadatah para sahabat heram ya rasulullah seseorang melampiaskan hawa naksunya naksunya dia melampiaskan dia memperoleh pahala nabi mengatakan bagaimana kalau dia melampiaskan itu kepada perkara yang haram bukan dia dapat dosa mereka menjawab benar kalau dia melampiaskan itu kepada perkara yang haram bukan dia berdosa misalnya dia berzina dan jelisnya atau dia onani misalnya tanpa ada apa namanya ada darurat bagi orang mengatakan begitu bukan dia berdosa dia berdosa nah ketika dia lakukan itu pada tempatnya yang halal dia dapat pahala jadi dia melakukan itu dengan niat untuk menjaga kehormatan dan kesusian dia dia berpahala dengan ini dengan niat dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang tuami dengan niat agar istrinya bisa menjaga kesetiaan dirinya ya karena yang namanya istri itu juga membutuhkan apa namanya ini ini namanya kebutuhan biologi nah kalau istri bisa dipenuhi di butuh hal ini bisa menjaga bisa menjaga menjaga kepada 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 doa jadi disana tersedia dibalik tersedia pahala yang banyak dari niat yang tersebut tadi jadi ini tentunya pahala demikian pula ya Rasulullah s.a.w. s.a.w. inna kalang tunbiku nafakatan tab kabiniha wajahullah illa ujir kakalai hatta mata jauh silta mura'atih sesebutnya tidaklah engkau mengeluarkan nafakah yaitu nafkah sehari hari dengan mengharap wajah Allah setelah engkau diganjari pahala atasnya hingga suatu yang engkau suapkan ke dalam mulut istrinya ya menguapkan makanan kemudian istrinya itu adalah suatu pemandangan yang indah itu menunjukkan keharmonisan antara berduanya itu bermilai pahala bermain-mainnya seorang dengan keluarganya dengan anak istrinya itu pahala padahal itu bermain-main sejarah-sejarah main alis kinduk main sebuah dengan anak dengan istrinya disitu ada kesenangan disitu ada kedunggiraan disitu ada kebahagiaan dan lebih dari itu disitu ada pahala sabar ada pahala jadi jangan kita bakil bermain-main dengan istri di rumah ya nanti semuanya bermain-main dengan Aida dan dengan susu-situ dia dengan akal dan mutai dengan anak-anak sahabat lain dia bermain-main ya kadang-kadang dia menggendong Al-Hassan dan Dutai ya kadang-kadang beliau bermain-main sejak sejarah dengan mereka demikian juga Aida pernah berlembara di tengah Rasulullah dan hal-hal lainnya yang bisa kita temukan di dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Walaupun itu adalah satu permainan tapi itu adalah permainan yang bisa mendatangkan kebaikan duniawi maupun suprali ya menciptakan pahara manusia di dalam rumah tangga dan yang kedua lebih dari itu jadi akhirnya kita memperoleh pahalanya di sisi Allah SWT nah ini yang menciptakan rahimah 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 di Allah jadi intinya adalah ya aktivitas-aktivitas sehari-hari itu semuanya kita transformasikan dan kita bisa jadikan kita ubah menjadi satu aktivitas yang bermilai pahala di awal tadi sudah disebutkan bagaimana kita bisa menjadikan tidur kita menjadi ibadah istirahat kita menjadi ibadah dan lain-lainnya ya dengan apa dengan niat-niat yang balek dengan niat-niat yang bagus dengan niat-niat yang benar nah itu saja ikonis dan bagaimana yang disebutkan itulah yang tidak berpergima yang penting bagi hukum ini ya sebelum nanti satu persatu dalam hukum ini akan dijelaskan tersengan amalan-amalan senang mulai dari bangun tidur apa mulai dari bangun bangun tidur apa yang harus dilakukan bangun tidur pagi-pagi kita waktunya awal kita mencintam matang kita sadar kita mati tidur kita mati masih hidup apa amal yang kita buka nah ini buku akan kita tajikan secara rutin di masjid al-amin ya berbarkan dengan apa kita memulai buku apa namanya bulugul bulugul insyaAllah nanti kita mencintam sajian kita pada hari ini ataupun penjelasan dengan buku ini lebih dan kurang saya maaf dan untuk selanjutnya ini adalah bagian yang kedua ya tapi sebelumnya itu di selanjutnya selamat menikmati terima kasih